Halo sahabat bukan sarjana, kali ini saya akan bahas tentang simple present tense Jadi pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang tenses dalam bahasa Inggris ya Sebelum kita lanjut tentang simple present tense Saya minta kalian buat like, watch, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi Dan juga subscribe itu gratis guys, gak bayar sama sekali Tetap di bukan sarjana Halo guys, welcome back Hari ini kita akan bahas tentang simple present tense Jadi ini adalah tenses yang paling mudah digunakan sebenarnya Karena hampir setiap hari kita menggunakan ini Cuman mungkin beberapa diantara kita tidak sadar gitu Kalau kita sudah menggunakan simple present dalam percakapan kita sehari-harinya Oke, pertama saya akan bahas tentang fungsinya ya Jadi fungsi simple present tense ini dapat digolongkan menjadi empat Ya, secara umum ya Jadi fungsi pertama adalah untuk menyatakan daily habits Apa itu daily habits? Menyatakan suatu kebiasaan Jadi aktivitas yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus atau secara berulang-ulang Jadi itu yang dimaksud dengan daily habits Contohnya, I get up at 6am everyday Nah, disana saya menerangkan bahwa saya bangun setiap pagi jam 6 Setiap hari jam 6 gitu Nah, karena ini kejadiannya berulang-ulang Tidak hanya satu hari, melainkan setiap hari Maka saya menggunakan tenses ini Simple present Itu adalah contoh dari daily habits ya Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth Nah, kebenaran umum ini seperti apa gitu kebenaran umum? Kebenaran umum adalah suatu kebenaran, suatu pernyataan yang tidak bisa diragukan lagi Yang tidak bisa disalahkan lagi Contohnya, there are 7 days in a week Jadi di dalam satu minggu ada 7 hari Sudah pasti ya Sudah tentu dalam satu minggu ada 7 hari Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, Kamil, Cuma, Sabtu, dan Minggu 7 hari ya Jadi tidak bisa diragukan lagi Sudah benar-benar mutkak Sudah benar-benar 100% gitu kebenarannya ya Kemudian yang ketiga Ada Memberikan, untuk memberikan saran Atau perintah Saran atau perintah kepada orang kedua atau lawan bicara kita Contohnya, please listen to me Please listen to me Jadi, saya memberikan Anda instruksi Bahwa Anda harus mendengarkan saya gitu Please listen to me Jadi ini adalah contoh untuk In giving advice atau instruction Dan satu lagi, saya harus add di sini ya Untuk memberikan larangan Atau forbidden to second person Atau orang kedua Oke Lawan bicara kita Contohnya Don't smoke here Jangan merokok di sini Oke Jadi ini fungsi ketiga Untuk memberikan saran Memberikan instruksi atau Perintah Dan larangan kepada orang kedua Atau orang bicara kita Oke Dan fungsi yang terakhir adalah Untuk menyatakan suatu jadwal yang sudah fixed Jadwal yang sudah fixed maksudnya adalah Jadwal yang sudah tetap gitu Yang tidak ada perubahan Contohnya The school bus lives At 7 in the morning Nah disana Walaupun kejadiannya belum terjadi Disana saya menerangkan bahwa Bus sekolah Berangkat jam 7 pagi Berangkat jam 7 pagi Artinya disana sudah fixed setiap jam 7 pagi Ini berangkat gitu Makanya kita menggunakan Transist simple present tense disini Oke Itu adalah mengenai fungsinya Sekarang saya akan lanjut tentang Formula nya atau bentuknya Atau rumusnya ya Bagaimana cara kita untuk membentuk Simple present tense ini Dan bagaimana rumusnya Oke ini adalah yang paling penting ya Oke jadi sekarang saya akan lanjut ke bentuknya ya Atau formula Atau rumusnya lah Jadi tidak hanya dalam matematika kita menggunakan rumus Tapi dalam tenses dalam bahasa Inggris kita juga punya rumusnya guys Jadi ini hampir sama dengan fisika ya Kalau kalian tahu rumusnya kalian akan bisa mengerjakan soalnya Seperti itu kira-kira Oke ini adalah rumusnya dalam simple present Secara umum Kita punya dua bentuk kalimat dalam bahasa Inggris khususnya tensesnya ya Pertama ada kalimat verbal dan kedua ada nominal Apa itu nominal dan apa itu verbal Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kalimat ini ya Jadi kalau untuk kalian yang belum tahu Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja Contohnya I read newspaper every morning Read disana adalah kata kerja atau verb Maka kalimat ini adalah kalimat verbal Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja Jadi predikatnya bukan kata kerja ya Contohnya Saya adalah seorang murid Jadi disana murid adalah bukan kata kerja Bukan verb ya I am a student Jadi karena murid bukan kata kerja Maka kalimat ini adalah kalimat nominal Bisa dipahami ya Selain kata kerja Kalau kalian menggunakan kata sifat Kata benda Atau kata keterangan dan lain sebagainya Selain kata kerja Maka itu adalah kalimat nominal Contoh yang lain ya Seese smart go Smart disana adalah adjektif atau kata sifat Jadi smart juga tidak termasuk kata kerja Maka dari itu kalimat ini tergolong ke kalimat nominal Nah sedangkan pada kesempatan ini saya akan bahas terlebih dahulu tentang kalimat verbal dalam present tense Karena saya tidak akan mencampur sekaligus Karena itu sedikit membingungkan ya Jadi saya akan bahas satu persatu Ini adalah bentuk atau rumus yang ada pada kalimat verbal dalam simple present Jadi tolong perhatikan baik-baik ya Jadi pertama dalam bentuk positif atau dalam kalimat beritanya Subject diikuti dengan verb one Dan ditambah dengan akhiran s atau es di belakang kata kerja tersebut Jadi mana subject yang akan menggunakan kata kerja bentuk pertama Dan mana subject yang akan menggunakan kata kerja pertama yang berakhiran s atau es Dalam bahasa Inggris kita mengenal tujuh subject Ada I, ada you, ada they, ada we, he, see, dan it Jadi total ada tujuhnya Jadi empat subject ini I, you, they, dan we Akan menggunakan kata kerja bentuk pertama Jadi kata kerjanya tidak mendapatkan akhiran s atau es Jadi langsung ya contohnya I go to work at 8am every morning Jadi I go, bukan I goes You go, they go, dan we go Keempat subject ini langsung diikuti dengan kata kerja bentuk pertama Sedangkan he, see, dan it Nanti akan diikuti dengan kata kerja pertama Yang mendapat akhiran s atau es di belakang kata kerja tersebut Contohnya She goes to school every morning He goes to school every morning Jadi go disana berubah menjadi go Karena he, see adalah Subject Orang ketiga tunggal Jadi he, see ini adalah orang ketiga tunggal Sedangkan untuk it It ini khusus digunakan untuk benda Selain orang ya It ini digunakan untuk benda Contohnya Kalau saya bilang The sun rises from east The sun itu adalah benda Jadi matahari Bisa digantikan oleh it Matahari itu ya The sun diganti oleh it Jadi the sun rises from east It rises from east Sama Oke, ini adalah dalam bentuk positifnya ya Sekarang kita lanjut ke bentuk negatif Dalam bentuk negatif Kita tinggal menambahkan Does Atau do Plus not Setelah saja Nah perlu kita tahu disini bahwa Kata kerja yang kita gunakan dalam kalimat negatif Itu kembali ke bentuk semula Atau kata kerja pertama Jadi kita tidak usah menambahkan airan S Ataupun ES Di belakang mata kerja Kalau kita menggunakan kalimat negatif Walaupun itu orang ketiga Atau he, see, dan it Contohnya I do not go to school everyday I do not go to school everyday Karena disini subjeknya adalah I Jadi kalian bedakan juga sama empat subjek itu I, you, they, dan we Akan diikuti dengan do Dan not Kemudian kata kerja untuk pertama I do not go to school everyday You do not go to school everyday They do not go to school everyday Dan we do not go to school everyday Jadi keempat subjek ini akan menggunakan do not Atau biasa disingkat dengan don't Atau don't Jadi keempat subjek ini akan menggunakan do not Sedangkan subjek yang lainnya untuk orang ketiga tunggal Yaitu ada he, see, dan it Akan diikuti dengan does not Atau yang disingkat dengan doesn't Jadi, see doesn't go to school everyday He doesn't go to school everyday It doesn't rise from the east Jadinya seperti itu ya Kemudian bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya Dari kalimat positif ini kita tinggal mengubah posisi do dan does Menjadi di depan subjek Jadi posisinya kita ubah ya Tadinya ada di belakang subjek Sekarang kita taruh do dan does ini di depan subjek Kemudian kita hapus kata not Dan kita tambahkan dengan tanda tanya di belakang kalimat Karena ini merupakan kalimat tanya Sangat penting sekali ya Oke, sekarang do, does, plus subjek, plus verb one Nah, lagi Yang menggunakan do ini adalah Kita harus ingat ya Cuma empat subjek Dalam kalimat simple present Khususnya dalam bentuk verbal Do I Do you Do we Do they Dan dibutin dengan kata kerja bentuk pertama Do I go to school everyday? Ada kata tanya di belakangnya ya Do you go to school everyday? Do we go to school everyday? Do they go to school everyday? Jadi sama I, you, they, dan we Kemudian untuk he, si, dan it Maka kalian akan menggunakan does di depannya Does he go to school everyday? Does he go to school everyday? Does it rise from east? Atau does the sun rise from east? Apakah matahari terbit dari timur? Oke, ini adalah Formulanya Ini adalah formula dalam kalimat simple present tense Sekali lagi saya tekankan Saya membahas tentang kalimat verbal Kalimat verbal ya Predikatnya kata kerja Jadi semua kalimat yang saya kasih tadi adalah Kalimat verbal Karena semua dari mereka adalah kata kerja Yaitu verbnya Nah sekarang kita harus tahu ya Yang harus kita garis bawah disini adalah Subjek orang ketiga tunggal Jadi nanti tidak akan selalu he, si, it Terkadang kita juga menggunakan nama orang disitu Terkadang kita langsung menggunakan contohnya John ya John goes to school everyday Karena disana John John adalah orang laki-laki Jadi John ini sama dengan he Sedangkan kalau Johnnya diganti oleh any Maka itu akan berubah menjadi si Karena any ini adalah orang perempuan Maka any akan digantikan oleh si Sedangkan untuk kata benda Mungkin kalian berbicara tentang cuaca Maka kalian akan menggunakan it disana Jadi kalian tidak usah berbatokan ke he, si, it saja Bagaimana kalau ada nama orang di dalam satu kalimat Jadi kalian juga harus tahu Kalian harus kenal Orang itu satu atau lebih dari satu Tunggal atau jama Kalau orangnya jama kalian tidak akan menggunakan S atau es di akhiran kata kerja Dalam kalimat positif Sama juga untuk ini ya Untuk sergeek I, you, they, dan we Kalau misalnya untuk mereka Lebih dari satu Contohnya kita membuat kalimat dengan John and any Go to school everyday Karena John and any adalah lebih dari satu orang Maka kita akan menggunakan verb one Jadi kita tidak akan menggunakan John and any goes to school everyday Karena John and any ini sudah nyata-nyata dua orang ya Jadi mereka tidak sendirian Karena mereka lebih dari satu orang Maka kalian akan menggunakan verb one Oke Dan untuk we juga We, kalau saya menjelaskan I and you study English Saya dan Anda belajar bahasa Inggris Karena saya dan Anda adalah lebih dari satu orang Maka kita menggunakan kata kerja bentuk pertama juga disana Yang artinya we Kami Oke Jadi sekarang saya akan lanjut ya Ini adalah formulanya atau rumusnya Jadi kalian harus mengingat formula ini secara baik Karena kalau kalian tidak tahu rumusnya Kalian tidak akan bisa nanti membentuk kalimat simple present tense Dan kalian tidak akan tahu nanti bagaimana formulanya Bagaimana cara kita untuk mengenali kalimat ini Oke Sekarang saya akan lanjut ya Ini adalah formulanya Sekarang saya akan lanjut ke Signal wordsnya Ini adalah beberapa kata yang menunjukkan bahwa Kalimat itu adalah kalimat simple present Jadi seperti biasa ya Dalam kalimat simple present Sering kita menggunakan kata-kata ini Pertama ada everyday Jadi kalau sudah di belakangnya Di belakang kalimat itu diikuti dengan kata everyday Maka itu adalah kalimat yang tergolong ke simple present Jadi everyday Every week Every month Dan every year Dan lain sebagainya Kalian bisa bilang every time Every two hours Sama Yang jelas ada kata every Artinya setiap Ini menyatakan kebiasaan Ya Kemudian kata kedua Ada usually 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 ini artinya biasanya Jadi biasanya saya berangkat jam Sekian Biasanya saya pergi liburan Setiap tahun Usually I go for Holiday Every one year Dan kata yang ketiga ada always Always ini artinya selalu Kita juga sering menggunakan kata ini dalam simple present tense I always Get up at this time I always Go to this place Jadi kata always juga Kemudian ada sometimes Kadang-kadang Kenapa kadang-kadang bisa diurangkan disini? Karena Walaupun dia kadang-kadang Tapi Ini bisa dilakukan juga di Masa yang akan datang Jadi Kadang-kadang ini tidak artinya sekali saja Kadang-kadang itu artinya Berulang-ulang juga Bisa hari ini Bisa besok Atau bisa tiga hari lagi Dan selanjutnya Jadi ini adalah kata-kata yang sering digunakan dalam Simple present tense Keterangan waktunya ya Jadi Kalau kalian lihat suatu kalimat Kalian harus perhatikan juga keterangan waktunya Kalau kalian lihat kata ini Every day, every week Month, or year Kemudian ada usually Kemudian ada always Kemudian ada sometimes Itu artinya adalah kalimat simple present tense Oke Alright Saya rasa itu saja penjelasan hari ini Tentang simple present tense Dalam bentuk verbal Di episode selanjutnya Saya akan bahas tentang Simple present tense Dalam bentuk nominal Oke Mudah-mudahan kalian bisa membuat kalimat Dengan menggunakan Simple present tense sekarang Thank you so much for watching my video I'm gonna see you on the next video Terima kasih